Bagi dengan saya, jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi dengan Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian maupun mahasiswa, yaitu tentang cara praktis menulis bab pembahasan. Jadi bab pembahasan ini menjadi bab yang cukup penting untuk kita pelajari bersama, agar mahasiswa, Bapak-Ibu, rekan-rekan menjadi lebih terarah ketika memulai menulis bab pembahasan. Sehingga bab pembahasan tersebut akan dimulai dari mana, prosesnya seperti apa, dan kira-kira seperti apa contoh penulisan bab pembahasan. Baik, jadi ini adalah cara praktis menulis bab pembahasan pada skripsi maupun tesis, termasuk bagaimana menulis pembahasan untuk disertasi. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya akan lebih banyak fokus untuk memberikan beberapa contoh terkait dengan penulisan pembahasan, terutama bagi mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sedang menyusun skripsi maupun tesis. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi beberapa hal terkait dengan bab pembahasan. Yang pertama, apa itu bab pembahasan, tujuan bab pembahasan, strategi menulis pembahasan, dan yang terakhir nanti saya akan memberikan beberapa contoh penulisan pembahasan. Ini adalah beberapa referensi yang bisa kita pelajari atau yang saya gunakan untuk bagaimana cara menulis bab pembahasan. Yang pertama, ada buku tentang How to Write a Better Thesis. Kemudian yang buku kedua dengan judul Writing a Successful Thesis or Dissertation. Dan yang ketiga, buku tentang Thesis and Dissertation Writing in a Second Language. Nah, ini tiga buku yang cukup bagus untuk kita acu atau bisa kita pelajari untuk bisa lebih terarah dalam menulis bab pembahasan. Jadi kalau kita lihat alur atau sistematika penulisan dalam skripsi maupun Thesis, ada beberapa bab yang biasanya dimulai dengan dari bab pendahuluan, di bab satu, kemudian kita akan lanjut ke bab dua, yaitu tentang tinjauan pustaka. Kemudian kita masuk ke bab tiga, yaitu tentang kerana konsep, variable, dan e-podisis. Kemudian di bab empat, yaitu tentang metode atau metodologi. Kemudian di bab yang keempat, yaitu tentang hasil. Kemudian, maaf, yang kelima adalah tentang hasil. Kemudian di yang keenam, pembahasan. Dan yang terakhir tentang penutup. Jadi ada tujuh bab. Tetapi sangat tergantung pada kampus masing-masing. Ada yang membagi seperti ini menjadi tujuh bab. Ada yang membagi hanya enam bab. Bahkan hanya lima bab. Jadi sangat tergantung pada sistem adika penulisan atau panuan penulisan skripsi maupun disis dari kampus masing-masing. Pertanyaannya adalah, apa itu bab pembahasan? Jadi bab pembahasan itu adalah sering kita kenal sebagai discussion chapter. Jadi banyak referensi yang menyebutkan bahwa bab pembahasan itu adalah bab yang kita sering dengar dengan discussion chapter. Dia dikatakan discussion chapter karena dia banyak melakukan pembahasan. Banyak melakukan diskusi-diskusi terkait dengan hasil penelitian yang telah ditemukan. Selanjutnya, bab pembahasan itu adalah bagian penting yang ditulis atau disusun setelah bab hasil dan sebelum kesimpulan saran dalam sebuah skripsi, disis maupun disaksisi. Jadi, pembahasan ini kita buat setelah kita menyelesaikan bab hasil. Setelah ada hasil, selesai menulis bab hasil. Selanjutnya, kita harus membahas hasil yang telah kita tulis pada bab sebelumnya. dan sebelum kesimpulan saran kita buat. Jadi, diantara bab hasil dan kesimpulan saran, kita harus membuat bab pembahasan. Ada hal penting yang menarik yang disebutkan dalam salah satu sumber yang saya dapatkan dari buku How to Write a Better Thesis dari David. Ia menyebutkan bahwa A function of the discussion section is to respond to him. You set in the introductory chapter. Jadi, fungsi dari pembahasan ini, dari discussion section, dari bagian pembahasan adalah untuk menjawab tujuan yang telah kita tetapkan di bab satu. Yaitu tentang introduction atau pendahuluan. Di bab pendahuluan itu, kita menyebutkan di situ tujuan dari penelitian kita. Di pembahasan, kita harus melihat tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Sehingga pembahasannya menjadi sangat baik secara runtuh dan secara bertahap. Mulai dari variabel yang mana dan sebagainya. Dengan melihat tujuan yang telah kita tetapkan di bab satu. Tujuan dari penulisan bab pembahasan ini adalah pertama, menjelaskan hasil secara singkat. Di bab hasil ini, kita menjelaskan atau menyajikan hasil analisis kita secara panjang lebar. Di pembahasan, kita cukup menyampaikan secara singkat hasil yang betul-betul signifikan, yang betul-betul sangat penting untuk dibahas. Kemudian membahas hasil analisis. Yang kita bahas itu adalah hasil analisisnya. Kemudian kita membandingkannya dengan hasil penelitian terkait. Kemudian bandingkan juga dengan konsep atau teori yang kita rejok di bab dua terdapat. Kemudian menyampaikan argumen. Jadi kita harus menyampaikan argumen. Kenapa hasilnya seperti ini? Kenapa penelitian orang lain atau penelitian sebelumnya menemukan hal berbeda? Atau hal yang sama? Atau sebagian ada yang sama, sebagian berbeda? Itu harus kita bahas dengan argumen yang kuat. Kemudian menjelaskan implikasinya. Menjelaskan implikasi. Apa yang terjadi jika hasilnya seperti ini? Baik implikasi di lapangan, di tatanan pelayanan, misalnya rumah sakit dan sebagainya. Atau implikasi terhadap teori yang kita rujuk sebelumnya. Apakah teori ini masih relevan atau tidak? Kemudian apakah teori ini sudah out of date, misalnya? Aduh bahkan teori ini masih relevan untuk digunakan. Kemudian bagaimana implikasinya secara profesional terhadap profesi. Kalau begini hasilnya, apa yang harus dirubah? Sistem pelayanan apa yang harus sebaiknya diberikan? Model pemberian pelayanan apa yang sebaiknya diberikan ke depan? Dengan hasil seperti ini. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah menyampaikan keterbatasan penelitian atau yang sering kita kenal dengan limitations of study. Itu juga sangat diperhatikan. Jadi seorang peliti sebaiknya atau seharusnya jujur menyampaikan keterbatasan penelitian yang dia lakukan. Kelemahannya di mana? Keterbatasan di mana? Apakah jumlah sempatnya terlalu sedikit? Atau desainnya yang kurang tepat? Atau mungkin simplenya yang kurang tepat? Dan sebagainya. Jadi harus disampaikan keterbatasan penelitiannya. Kemudian ada strategi yang kita kenal dengan a good discussion chapter. Jadi strategi untuk membuat pembahasan yang baik pada pembahasan. Yang umumnya mengandung hal berikutnya. Pertama, menyampaikan the significant findings of the study. Jadi kita harus betul-betul menyampaikan di pembahasan. Ini loh hasil yang signifikan, yang betul-betul penting untuk kita bahas. Jadi tidak semua hasil harus kita bahas. Tetapi pilih hasil yang betul-betul sangat penting dan ingin kita tonjolkan. Dan itu perlu dibahas. Kemudian bahas the findings. Kemudian bandingkan dengan existing research studies. Jadi hasil yang kita temukan dalam penelitian ini, kemudian kita bandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada atau penelitian sebelumnya. Kemudian implications of the study terhadap teori yang ada saat ini. Apakah masih relevan? Atau bahkan tidak relevan sama sekali. Kemudian findings, temuan yang ada atau hasil yang ada. Apakah fail to support? Apakah mendukung? Atau bahkan hanya mendukung sebagian dari hipotesis yang telah kita tetapkan sebelumnya. Jadi temuan kita itu bisa jadi akan mendukung hipotesis atau bahkan menolak hipotesis. Kemudian limitation of study, jadi keterbatas penelitian ini yang mungkin akan memberikan efek terhadap validitas dan generalisasi. Kemudian recommendation for further research. Jadi bagaimana dalam pembahasan itu kita juga harus membahas pelitian saat ini, hanya pelitian sampai sejauh mana, hasilnya seperti apa, lalu ke depan ada peluang-peluang penelitian yang bisa dilanjutkan dari pelitian. Kemudian implication of the study for professional practice. Ini juga penting. Dengan hasil seperti ini, apa aplikasinya terhadap praktek-praktek profesional, terutama di pelayanan kesehatan. Tetapi ini sifatnya opsional. Opsional karena jika memang memiliki implikasi terhadap praktek profesional, disebutkan di situ. Tetapi kalau memang tidak ada implikasinya ke sana, kita tidak perlu membahas di bab pembahasan. Ini adalah perdoman menulis pembahasan. Yang pertama, lihat research question, jadi rumusan masalahnya dilihat kembali, yang ada di bab satu. Kemudian hipotesisnya juga harus dilihat kembali. Variable yang kita teliti, ada beberapa variable yang kita teliti, lalu variable mana yang dihubungkan dengan variable mana, dan sebagainya. Atau temanya, kalau dia perlukan kualitas. Kemudian sajikan hasil secara singkat. Kemudian tidak perlu menyampaikan hasil analisis secara detail. Misalnya menyempurkan nilai F, kemudian key values, di pembahasan, saya kira ini tidak terlalu penting untuk disampaikan, karena dua-duanya sudah ada di bab hasil. Bahas hasil dari tiap rumusan masalah, hipotesis, variable, atau tema, kalau penelitiannya kualitatif. Langkah kedua, hasil yang ada tersebut, apakah dia mendukung hipotesis, atau bahkan menolak hipotesis, atau hasil kita ini, hasil penelitian kita ini, saling mendukung dengan penelitian sebelumnya, atau bahkan kontradiksi dengan penelitian sebelumnya. Nah, untuk itu, maka lihat, jadi kembali lagi lihat review literatur, yang kita sudah sampaikan di bab buah. Jika mendukung, highlight, apa persamaannya, kalau dia mendukung, sedangkan kalau dia hasilnya ternyata kontradiksi, atau bertolak belakang, atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya, atau bertentangan dengan teori, dan sebagainya, maka bahas lebih lanjut. Sedangkan yang ketiga, dari beberapa kasus, hasil yang kita temukan, bisa jadi sesuai dengan harapan kita, yang kita prediksi sebelumnya, dan jelaskan itu mengapa. Ada pula yang tidak sesuai dengan harapan kita, unexpected result. Nah, umumnya yang unexpected result, atau hasil yang tidak sesuai harapan, atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya, hasilnya, atau berdetangkan dengan teori, atau konsep, dari hasil tersebut, umumnya ada tiga, tiga major kategoris. Biasanya itu terkait dengan simpleng, mungkin simpleng tekniknya yang tidak tepat, atau instrumennya mungkin yang kurang pas, atau riset desainnya yang memang tidak memungkinkan, sehingga hasilnya bisa berbeda dengan penelitian sebelumnya. jadi ada banyak kemungkinan. Atau mungkin faktor lain. Beberapa hal yang perlu kita hindari dalam menulis pembahasan. Pertama, mengulang menulis detil bab hasil. Jadi di bab hasil kita sudah menulis hasil penelitian kita secara detil. Di pembahasan kita tidak perlu lagi mengulang semuanya. Cukup sampaikan hasil secara singkat, kemudian dibahas. Jangan melakukan copy-paste. Umumnya banyak mahasiswa yang kita temukan melakukan copy-paste. Hasil penelitian yang terkait di bab dua itu, kemudian di copy-paste untuk melakukan pembahasan. Di bab pembahasan. Hindari seperti ini. Kemudian melakukan copy-paste konsep atau teori di bab dua. Langsung di copy-paste, kemudian ditaruh begitu saja di bab pembahasan. Kemudian tidak menyampaikan argumen. Ini juga penting. Banyak mahasiswa misalnya ketika bimbingan menyampaikan bab pembahasan dan di bab pembahasan tersebut sangat singkat dan tanpa ada argumen yang jelas. Mengapa hasilnya seperti itu. Harusnya ada argumen, ada pembahasan di situ. Mengapa hasilnya searah? Mengapa hasilnya bertolak-tolak? Tidak membahas implikasi yang terjadi, padahal ada implikasi terhadap teori maupun terhadap praktek profesional. Tidak menyebutkan kelemahan penelitian. Sementara sebagai peneliti, kita ditutup untuk jujur menyampaikan kelemahan dari penelitian tersebut. Referensi yang digunakan oleh mahasiswa kadang-kadang sudah tidak update lagi. Sudah tidak sesuai lagi saat ini. Bisa jadi tahun bukunya sudah lebih dari 10 tahun misalnya, sehingga kalau digunakan sekarang menjadi tidak relevan. Atau ada juga buku yang lebih dari 10 tahun tetapi masih relevan. Sangat tergantung pada topik apa yang dibahas, hasil apa yang dibahas, dan referensinya sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh penulisan bab pembahasan. Jadi kita ketik bab 6 misalnya tentang pembahasan. Bab ini menyajikan tentang pembahasan hasil penelitian. Pembahasan bab ini didasarkan pada bab penelitian, tinjauan pistaka, kerangka konsep, variable, hipotesis, metode, dan bab hasil. Lebih lanjut, bab pembahasan ini mencakup hal-hal berikut ini, yaitu kepatuhan minum empat, kemudian pengetahuan tentang apa, dukungan keluarga, hubungan antara pengetahuan dan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum empat. Nah, ini sebagai pengantar. Selanjutnya, kita bahas satu-satu, mulai dari kepatuhan minum empat, kemudian berikutnya kita bahas pengetahuan tentang apa, misalnya, kemudian dukungan keluarga, kemudian hubungan. Jadi kita bahas variable, kita bahas satu-satu. Selanjutnya, kita masuk pada contoh misalnya tentang kepatuhan minum empat. Bagaimana membahas? Ini hanya contoh saja. Ada banyak cara, banyak style untuk menulis pembahasan. Ini hanya salah satu contoh. Misalnya begini. Ini tentang kepatuhan minum empat. Kita sampaikan dulu hasil penelitian kita secara singkat. Misalnya, hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar atau sebanyak berapa atau sekian persen responden memiliki pengetahuan yang rendah tentang apa. dilengkapi didik-dik-dik ini. Temuan dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh siapa, tahun berapa, di mana, yang menemukan bahwa disampaikan di sini. Ini salah satu cara untuk menyampaikan hasil secara singkat dan membandingkan atau membahasnya dengan hasil penelitian terkait. yang searah. Sementara itu, penelitian lainnya yang dilakukan oleh siapa, tahun berapa, di mana, tentang apa, menemukan hal sebaliknya. Hal sebaliknya. Kalau tadi hampir sama, sedangkan kalau sekarang, hal sebaliknya. Penelitian tersebut mencatat mayoritas berapa persen yang ada sekundin memiliki pengetahuan tinggi tentang apa. Kalau yang tadi mayoritas pengetahuan yang rendah, kalau ini, penelitian ini menemukan justru sebaliknya mayoritas responden berpengetahuan tinggi. Kemudian, kita bisa lanjutkan pembahasan. Pengetahuan tentang titik-titik sangat penting untuk dapat melakukan pencegahan dan perangan terhadap penyakit apa di masyarakat ini. Apabila pemahaman masyarakat rendah tentang titik-titik, akan berimplikasi atau berakibat pada apa misalnya, meningkatnya penularan, infeksi, dan sebagainya. Kemudian sebutkan sumbernya. Selanjutnya, peran petugas kesehatan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Berdasarkan, apakah berdasarkan guideline, berdasarkan pernikas, misalnya, atau berdasarkan peraturan apa. Petugas kesehatan memiliki peran penting, yaitu sebagai apa, misalnya, apakah sebagai petudik, sebagai edukator, dan sebagainya, motivator, dan sebagainya, yang bertujuan untuk titik-titik-titik, sampikan sumber. Ini salah satu gaya menulis, ada cara menulis pembahasan. Contoh kedua, bagaimana membahas hubungan, hubungan antara peraturan dengan kepatuhan minum obat. Hasil pengetahuan ini menemukan bahwa pengetahuan tentang ini memiliki hubungan yang kuat dan signifikan. Memiliki hubungan kuat dan signifikan dengan kepatuhan minum obat. Jadi pengetahuan memiliki hubungan dengan kepatuhan. Pengetahuan ini juga ditemukan bahwa responen yang berpentahuan tinggi cenderung untuk lebih patuh dibandingkan dengan responen yang memiliki pengetahuan yang sedang atau menengah. Jadi kita sampaikan dulu hasilnya. Salah singkat. Lalu kita bahas. Tumuan dalam pengetahuan ini searah dengan pelitian tentang titik-titik yang dilakukan oleh siapa atau berapa di mana yang menemukan bahwa titik-titik berhubungan dengan titik-titik. Jadi searah. Sementara itu, penelitian lainnya yang dilakukan oleh siapa atau berapa di mana dan tanpa menemukan hal sebaliknya. Penelitian tersebut tidak menemukan hubungan yang signifikan. Jadi tidak. Jadi tidak ada hubungan yang signifikan. Antara titik-titik dengan titik-titik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya. Sebutkan faktor apa saja. Hal tersebut dapat terlihat dari apa dan sebutkan sumbernya. Jadi cukup jelas bagaimana menyampaikan hasil dan bagaimana membahas. Nah, ini contoh bagaimana menulis keterbatasan penelitian. Nah, ini saya ambil dari artikel saya yang sudah publis di salah satu jurnal internasional yang berjudul Disparities in Utilization. Nah, di sini disebutkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki bayi umur kurang dari 1 tahun. Jadi, ibu-ibu, respondennya adalah ibu-ibu yang memiliki bayi kurang dari 1 tahun. Sehingga beberapa responden mungkin memiliki kesulitan mengingat penggunaan maternal health services. Jadi pelayanan kesehatan maternal. Mungkin dia sudah lupa. karena sudah hampir setahun. Mungkin dia lupa berapa kali dan seterusnya. Nah, penelitian ini menggunakan tinjuan data cross-seksional. Jadi desainnya cross-seksional. Data yang didapatkan itu adalah data dari studi cross-seksional. Sehingga hubungan sebab akibat tidak dapat disimpulkan. Jadi kausalnya tidak bisa disimpulkan karena penelitiannya adalah penelitian cross-seksional. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita jujur menyampaikan kelemahan penelitian kita. Ini hanya salah satu contoh saja. Di rekan-rekan, bapak, ibu, mahasiswa sekalian tergantung dari topik penelitian kita masing-masing. Hasilnya seperti apa. Kemudian dari sana kita coba bahas. Lalu pada akhirnya kita akan menemukan kira-kira kelemahan penelitian kita, keterbatasan penelitian kita ada di mana. Dan itu harus jujur kita sampaikan di bab pembahasan. Pada bagian keterbatasan penelitian. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara praktis untuk menyusun bab pembahasan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik oleh rekan-rekan, bapak, ibu, maupun mahasiswa. Mudah-mudahan bagi bapak, ibu, rekan-rekan, atau mahasiswa yang saat ini akan memulai, atau sudah memulai, atau yang sedang menyusun bab pembahasan dapat memberikan manfaat sehingga pembahasan yang ditulis akan menjadi lebih baik dan lebih terarah sehingga lebih cepat bisa dikomunikasikan atau dikonsulkan dengan pembimbingnya masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih.